Halo Bedikers Dawa Kaperita Yuliana menjadi hangat diperbincangkan akhir-akhir ini karena isu perselingkuhan Kadifropan non-aktif Verdi Sambo dengan dirinya. Isu ini merebak setelah insiden baku tembak antar dua anggota kepolisian di kediaman Verdi Sambo. Lantas seperti apa sosok Kaperita Yuliana? Mari kita bongkar. Kaperita Yuliana lahir di Selang Lombok Timur 1 Juli 1992. Ia adalah anak bungsu dari empat bersaudara. Keluarga Kaperita Yuliana tak memiliki latar belakang yang menyangkut profesi sebagai polisi. Jauh sebelum dikenal sebagai seorang polisi, AKP Rita Yuliana pernah bercita-cita menjadi seorang dokter. Awal mula ketertarikannya menjadi polisi adalah ketika ia melihat kakak seniornya yang menjadi poluan. Di tahun 2010, Rita pernah mengikuti seleksi menjadi pramugari dan dinyatakan lolos. Damun pihak keluarga tak memberikan respon berarti dan lebih mendukung Rita untuk bersekolah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Mengikuti saran kedua orang tuanya, Rita turut mendaftarkan diri ke IPDN dan dinyatakan lulus. Hanya saja kelulusan ini bersamaan dengan kelulusannya untuk memasuki Akademi Kepolisian. AKP Rita Yuliana akhirnya memutuskan untuk menjadi polisi melalui Akademi Kepolisian dan lulus dari sekolah ini tahun 2013. Setelah menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian, Rita mengawali karirnya dengan dinas di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini ia bertugas pada bagian sentra pelayanan kepolisian di Gunung Kidul. Tahun 2018, AKP Rita Yuliana mendapatkan Biasiswa International Law Enforcement Legion Officier Program di Beijing Foreign Studies University, kota Beijing, China. Saat itu AKP Rita Yuliana menjadi satu-satunya perwakilan Polri yang mendapat Biasiswa ini. Program Biasiswa yang diikuti oleh 33 negara dari Asia dan Afrika ini berupakan kelas spesialis bahasa Mandarin. Selama mengikuti program ini, Rita berhasil menorehkan prestasi di mana ia berhasil mendapatkan Hanyu Shui Ping Kaoshi atau HSK. HSK adalah ujian standarisasi kemahiran berbahasa Mandarin bagi penutur asing yang ditargetkan hanya sampai level 3. Tetapi AKP Rita Yuliana mampu mendapatkan HSK level 4. Kepiwannya dalam berbahasa Mandarin membuat sosok AKP Rita Yuliana semakin dikenal publik. Selain itu, AKP Rita Yuliana juga dikenal dengan sumbangsi inovasi dalam kepolisian. Ia mendapat peridikat poluan berprestasi dalam bidang pembuatan kreng vaksin di pelayanan Satpasim Polres Lombok Timur. Ini merupakan inovasi pertama yang menginspirasi jajaran Polres seluruh Indonesia. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Kapolda NTB Irjen Pol Mohamad Iqbal pada peringatan hari jadi ke-73 poluan di tribun lapangan Baradaksa Polda NTB di Mataram pada 1 September 2021. Tak hanya berprestasi, pesona AKP Rita Yuliana semakin bersinar setelah dirinya diangkat menjadi kasat lantas Polres Lombok Timur Polda NTB. Sebelumnya pernah menjawab di subdit 4 di Streskrimon Polda Nusa Tenggara Barat. Waktu itu AKP Rita Yuliana berhasil mengungkap kasus triptis medso di kawasan pariwisata Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Setelah menjawab sebagai kasat lantas Polres Lombok Timur, ia dimutasi ke Polda Metro Jaya. Dirinya diangkat menjadi panit subdit 1 di Streskrimsus Polda Metro Jaya. Polon cantik ini juga banyak menangani kasus perempuan, anak, dan remaja. Ia berhasil mengungkap beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO tujuan Timur Tengah. Di tengah marahnya isu miring mengenai AKP Rita Yuliana, publik mulai mempertanyakan siapa sosok suamisa dari polon cantik ini. Sebuah akun Twitter bernama Etata241Rita membagikan potret bahagia pernikahan AKP Rita Yuliana dengan seorang pria bernama Komanyogi Arya Wiguna. AKP Rita Yuliana tampak beberapa kali mengunggah momen bahagianya di bulan September tahun 2014. Dalam foto ini terlihat kolase foto keduanya yang sedang memegang buku nikah dengan pakaian pengantin serba putih. Ada juga foto yang memperlihatkan AKP Rita Yuliana bersama Komanyogi Arya Wiguna sedang memakai baju adat Jawa dan berpose di depan karangan bunga ucapan selamat atas pernikahan keduanya. Belalui akun ini juga AKP Rita Yuliana membagikan momen ketika mengikuti sebuah acara yang diadakan oleh sebuah merek susu ibu hamil. Tampak Rita yang sedang memakai baju berwarna ungu, berpose dengan memegangi perut selayaknya ibu yang sedang mengandung. Dia juga terlihat membagikan foto kegiatan dan bersuap foto bersama temannya. Foto-foto ini diunggah pada bulan April tahun 2015. Sosok AKP Rita Yuliana dengan parasnya yang sangat cantik, hal ini pun membuat nama AKP Rita Yuliana semakin dikenal oleh masyarakat luas. Paras sayunya sudah ada sejak dulu. Hanya saja AKP Rita Yuliana memiliki sebuah tai lalat di atas bibir. Namun sekarang, tai lalat ini sudah tak terlihat menghiasi wajah poluan asal Lombok ini. Berbagai pemberitaan mengenai dirinya viral di media sosial. Ia diketahui memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan program Jumat Berkaya yang ia cetuskan dan dijalankan bersama dengan anggota kepolisian yang lain. Ia juga terlihat sangat peduli ketika sedang berbicara dengan seorang ibu hamil. Publik telah mengenal sosok AKP Rita Yuliana sebagai poluan cantik, berprestasi, dan berdedikasi tinggi. Namun sayang, ia harus diterpah isu tak sedang terkait tewasnya Brigadier Jedi Kediaman Verdi Sambu. Ia kembali menjadi perbincangan publik karena diterpah isu pengunduran diri dari Polri usai dimutasi ke Polda Metro Jaya. Isu ini lantas ditepis oleh Kepala Biro SDM Polda Metro Jaya, Kobes Langgang Purnomo. Beliau menjelaskan bahwa tak ada pengajuan pemberhentian yang diterima oleh Biro SDM Polda Metro Jaya. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kobes Enra Sulwan, yang memastikan bahwa AKP Rita Yuliana tak mengundurkan diri dari kepolisian. Selain diterpah isu pengunduran diri, Polwan Bidadari ini juga dihubung-hubungkan dengan Irjen Pol Gerti Sambu. Dirinya diisukan menjalin hubungan khusus secara diam-diam. Pengacara keluarga Brigadir C, Kamarudin Simancunta, menyebutkan bahwa Rita Yuliana juga harus dimintai keterangan terkait kasus penembakan di rumah Ferdi Sambu. Sedangkan pengacara keluarga Ferdi Sambu, Arban Hanis, berdepisi super selingkuhan ini. Hal ini disampaikan langsung melalui kumparan.com dengan tujuan agar klarifikasi ini dapat menangkal isu liar di masyarakat. Namun belum ada bukti pasti yang menunjukkan keterkaitan AKP Rita Yuliana dengan meninggalnya Brigadir Yosua, baik secara langsung maupun tak langsung. Walau begitu, kemungkinan ini bisa saja terjadi. Bari terus mengikuti perkembangan kasus ini.